Jajan 10.000 won seharian di Korea, kira-kira dapet apa aja ya? Oh iya, 10.000 won sekitar 120.000 rupiah Oh, ngantri panjang Ini pertama di kampus, aku mau beli roti Raganya 1.500 won Gak enak sih bayar pake uang cash, karena tuh biasanya pake kartu gitu Ini roti 1.500 won, berarti sekitar 18.000 rupiah Aku kalo pagi gak pernah makan, kalian makan roti, terus nanti selesai kelas, baru deh makan siang Kelasnya udah selesai, sekarang aku mau makan siang Oke, kita makan di siu Aku beli ini, ini kayak onigiri gitu, harganya 1.000 won Terus beli ini, ini susu rasa cookies and cream, harganya berapa tuh? 1.200 won Beli ayam Ini harganya 2.000 won Cukup gak ya uangnya? Oh my yo Oke, panasin dulu Langsung aja deh, dua-duanya masukin 30 detik aja Oke, sekarang kita makan Ini aku beli, ini tuh dalemnya tuh tuna gitu Tuna pake mayo Terus ini aku tuh paling suka banget sama ayamnya Ini tuh ayam siu tuh enak banget, serius Ini tuh kayak ayam, terus pakein bubu barbecue gitu Terus agak pedes gitu sih, aku suka banget ini Ini beneran enak Susu basket probin Ini kayaknya baru deh, soalnya aku kayak belum pernah ngeliat gitu sebelumnya Ini tadi tuh semuanya aku beli 4.200 won, sekitar 50.000 rupiah Ini tuh beneran enak banget Gatuh guys Sekarang waktunya makan malam Kita makan ayam aja Ini tuh ayam, pake topoki, pake kentang juga Karena wangnya gak cukup, jadi aku cuma dapet gorengannya satu Itu dimarahin sama ibunya Gara-gara beli gorengannya cuma satu Ini beli gorengannya gak boleh satu Cuma challenge-nya cuma 10.000 won Uangnya gak cukup guys Kade jipe iso yo Terima kasih Kaya gini Kaya gini Kaya gini 6k juseyo Duitnya dulu yang diminta guys Sampai gini Sampai gini Nih Ini ambil tusukannya disini Mari kita makan Sebenernya Sebenernya di depan kos aku Tuh yang jual takoyaki ada dua orang Cuma yang satu tuh jualannya kayak males-malesan gitu Kalo si bapak ini jualannya dia tiap hari Tapi Kalo si bapak itu Dia jual takoyaki Dalemnya cuma pake oktopus Kalo yang satu lagi itu Dia tuh jual tuh kayak banyak gitu Kayak ada yang dalamnya keju Terus apa lagi gitu Aku lupa deh Ini aku tadi beli Isinya 6 Harganya tuh 3.000 won Berarti sekitar 35.000 rupiah Makan dulu ya teman Di depan kos aku tuh isinya jajanan semua Kalian kok tinggal di kos aku Pasti jajan terus Kenapa di Korea jarang makan nasi Yaudah nih ya Sekarang kita beli nasi bungkus ya Di Korea tuh nasi bungkusnya kayak gini Ini tuh nasi langsung sama lauknya gitu Tadi aku nanya Kalo ini tuh mereka gak punya yang ayam Ini ada yang nasi doang gitu tanpa lauk Tapi ini kayaknya Saiznya kegedean buat aku Aku bilang ini aja deh Ini saiz porsi aku Berapa tuh harganya Oh ini 1.500 won Korea kalo gak bisa bahasa Korea Gak repot Soalnya semua makanannya tuh Semuanya pake bahasa Korea Makan nasi pake ayam ini aja deh Nah kalo ini tuh ayam semua gitu Ini ada yang pake tepung Ini yang pake ada bumbu barbecue gitu Aku beli ini Sama yang tepungnya juga satu Oh my god Orang disini juga jarang banget yang bisa bahasa Inggris Makanya repot deh kalo gak bisa bahasa Korea Sekarang kita microwave dulu Berapa lama nih microwave-nya? Oh ini katanya satu menit aja Kita langsung jadi satu aja ya Liat deh ini microwavenya gitu Misalnya tulisan bahasa Korea Kalo gak ngerti bahasa Korea Bingung deh Satu menit Oke sekarang kita makan Ini dia nasi bungkusnya Ini tuh cuma nasi doang gitu Kalo kalian di Korea Menurut aku sih Seenggaknya kayak ngerti sedikit aja gitu Bahasa Korea Soalnya kalo misalnya gak ngerti sama sekali Kayak nanti kalo udah sampe Korea tuh Kayak kerepotan aja gitu Kita makan ayam pake nasinya Oh ya kalian tuh kalo emang mau Les bahasa Korea Dibrate KR aja Itu yang punya temen aku loh Itu harganya tuh murah Udah gitu Pengajarnya tuh lulusan dari Universitas Korea semua Ini makan kayak begini Real orang Indonesia banget ya Kalo kalian pake kode diskon aku Afira 50 Nanti tuh kalian bisa dapet diskon 50 ribu Lumayan kan Bilang aja soal mereka Ini temen online-nya ke Afiran nih Gitu Lumayan dapet diskon kan Ini tuh tadi nasi segini 1.500 won Kalo di rupanya tuh sekitar 18.000 rupiah Jadi tadi tuh aku beli nasi Pake ayam nih 2 tusuk Sekitar 5.000 won Kalo di rupanya tuh sekitar 60.000 rupiah Menurut aku jalan-jalan Ke Nami Island di Korea Ayo Keretanya dateng Tapi kayaknya bukan yang ini deh Oke aku udah sampe Wah pemandangannya Bagus banget dari kereta Sekarang kita naik ferry Tapi ferry-nya udah full Ya Bye-bye Let's go Wow Lagi ngantri mau foto Aku lapar kita makan dulu aja deh Kita makan dulu Lumayan nih harganya Tapi ini muslim friendly Lumayan rame Masih tunggu makanannya Aku lapar banget Makananku udah jadi Makananku udah jadi Terima kasih Eh iya Eh iya bener dong Busanya banyak banget lagi Ini kertas loh Padahal Oke sekarang kita makan Oh my god Mereka kasih aku ini dong Ini buat gunting si squidnya Ini tuh aku pesen Top lucky gitu Sama Apa sih Sama gurita gitu Aku dikasih ini Horror sih ini sebenernya Tadi tuh aku beli ini tuh 18.000 won Berarti sekitar 220.000 rupiah Ini dia Wih Sekarang kita coba squidnya Tuh liat Squidnya gede banget Oh iya pas di Indonesia Aku tuh beli ini Ini tuh kayak kertas gitu Kayak kertas motivasi gitu Tapi tuh ini bisa dimakan Makanya aku penasaran banget Aku pengen coba Makan ini Pakai Top lucky Ini waktu di Indonesia Aku beli di infinity jar Ini tuh banyak kata-kata motivasi gitu Aku pilih yang mana ya Bentar Cari dulu Ini aja kali ya aku pilih yang Enjoy every moment Cia gitu aja tuh Ini tuh aman dimakan Karena itu dari gue lagi tuh Makanya aku penasaran Kita coba aja ya Ini kita taruh disini Kita makan Makan ramyon di Korea yuk Ini dia ramyonnya Cobain yang mana ya Oh coba ini aja kali ya Terus dikasih mangkok Sama Sampelnya deh Sekarang kita masukin Dulu mie-nya ke dalam mangkok Oke ini dalamnya ada mie-nya Ini ada topping Sama ini ada bumbunya Cuma aku pake bumbunya aja Topinnya aku gak mau pake Kalau udah sekarang kita masak dulu disini Ini pertama ini kita scan dulu disini Terus taruh sini Terus klik ini deh Ini mie-nya masih dimasak Dimasak sekitar 5 menit Tadi tuh aku beli ini Pokoknya mie sama si mangkoknya ini Pokoknya kok di depan tuh sekitar 20 ribu rupiah Enak banget seger kayak makan di warkop nih Bain nasi goreng korea yuk Beli nasi gorengnya disini Sebenernya aku sering beli disini Cuma aku baru tau ada nasi goreng Nah ini ambil minum gratis Nasi goreng korea tuh kayak gini Jadi tuh kayak bumbunya tuh kayak pake dari kimchi gitu Jadi tuh aku beli 4.600 won Berarti sekitar 55.000 rupiah Ini tuh nasi Terus kimchi gitu Ini pake telur cepok Terus ini ada ayamnya 2 potong Ini juga dikasih kayak rumput laut gitu Sekarang kita makan Enak sih makan panas-panas Cuma ini kayak terlalu berminyak banget gitu loh Ini keliatannya merah banget gitu kan Kayak pedas Sebenernya sih ini gak pedas Karena ini dicampur sama kimchi Jadi rasanya kayak asem-asem gitu Bain koreang garlic cheese langsung di korea cek Misalnya tukang roti di stasin tuh banyak yang jual Tunggu nih Apa yang beri ini Jual roti banyak gitu Itu sebelah sana juga ada yang jual kue cubit Igo ciji isoyo Anek alhanes saya Terima kasih Langsung nih dah Langgetin dulu rotinya Abis diajak jalan-jalan Kasian kedinginan Kita taruh 30 detik aja Oke sekarang kita review Kita review ya Bukan kita cobain Soalnya tadi setengah udah aku makan di jalan Oh iya ini tadi aku beli 3.500 won Berarti sekitar 40.000 rupiah gitu Ini tadi udah aku angetin juga rotinya Ini tuh tadi gede banget tau gak sih Ini tuh bener-beneran Apa sih namanya Garlic cheese-nya tuh bener-beneran gede banget Ini udah aku makan Ini tuh setengahnya gitu Iya tuh ini keju-nya itu Aku suka sih garlic sama cheese-nya tuh Isinya tuh aku suka banget Enak Cuma Yang aku gak suka tuh rotinya Roti-nya tuh kayak buah nimpuk anjing Tau gak sih Roti-nya tuh keras Lalu udah diangetin Tapi tetep aja rotinya keras Terus ini tuh atasnya tuh kayak manis-manis gitu rasanya Jajan di kantin Wisma Athlete Jadi aku tuh masih karantina di Wisma Athlete karena aku tuh baru pulang dari Korea Nah sebenernya tuh disini tuh kita dikasih makan 3 kali sehari Cuma dari pagi itu aku tuh bangunnya kesiangan Jadi aku telat makanannya udah habis Nah makanya sekarang aku pengen jajan di kantin aja yuk Untung aja di tas aku masih ada nih uang satu-satunya nyempil Kita keluar kamar Nah kantinnya tuh di lantai 3 Nah ini dia kantinnya Aku beli apa ya? Kita beli basu aja deh Abang mau basu telur dong? Boleh Ntar ya 5 update lagi Oke Ini harganya Oke udah Ini aku beli harganya 25 ribu rupiah Oke sekarang kita makan Aku ragu nih basunya udah mateng belum ya? Boleh tadi tuh abangnya tuh kayak baru masukin gitu basunya Terus kayak dia tuh kayak gak enak gitu Karena aku nunggu kelamaan kan Cuma yaudahlah ya Udah mateng kali ya Ini ada bakso gedenya Bakso telur Dua bakso kecil sama ada tahunya Mari kita coba Sudahlah per banget Ini ada sendok sama garisnya Patan Ini baksonya lembut banget gitu sih Kayak Kayak gampang gitu Tuh liat nih ya Dipotongnya langsung ke belah Lumayan Ini aku pake Apa sih namanya? Mie putih sama toge Coba belah Bakso telurnya ya tuh Gede sekali Taraaa Telurnya full guys Ini abangnya nonton tiktok aku gak ya? Enak bang basunya bang Mantap Review makanan pesawat cek Ini kemarin di pesawat Aku lagi perjalanan dari Korea ke Indonesia Baru duduk di pesawat Dikasih aku wak Terus gak lama kemudian Dikasih cemilan kacang almond gitu Minumnya aku minta susu Sebenernya aku gak suka susu putih Tapi kenapa malah minta susu ya? Abis itu dikasih makan deh Ini makan nasi Pake ikan asam manis gitu Wah enak banget deh Ada salad, roti, dan cake macagrinti Tapi karena cakenya aku gak suka Jadi gak aku makan Abis makan tidur deh Lagi tidur Cium bobo pramogari Bawa makanan lagi nih Eh bener kan dikasih mochi Ini mochi Korea gitu Dalemnya kacang merah Minumnya aku minta Coca-Cola Udah dulu ya Mau lanjut tidur lagi Bye-bye Review makanan Wisma Atlet cek Ini waktu aku pulang dari Korea Dan karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Selama karantina dikasih makan 3 kali sehari Ini makan pagi aku Nasi, pake sayur, ayam bakar, tahu, dan paru dipedesin gitu Jam 1 waktunya ambil makan siang Makannya ditaruh depan lift Jadi ambil sendiri gitu Sebelum makan aku mau skincare-an dulu Beberapa bulan terakhir aku lagi pake Bio Beauty Lab Biasanya sih pertama aku pake Pito Power Essence dulu Ini pre-serum untuk membantu memaksimalkan kinerja skincare Terus pake serumnya deh Di Korea tuh lagi musim dingin Kulit gampang kering Ini beneran sih ngebantu banget Serumnya bikin kulit lembab dan cerah Terakhir pake acne treatment Kulitku gampang berjerawat Pake 3 tetes aja jerawat langsung cepet kempes Dan bekas jerawat juga memudar Oke sekarang makan yuk Makan siangnya dikasih nasi Pake sayur, ikan, tempe, dan ayam Makan malamnya juga sama sih Cuma diganti lauknya aja Makan malam lauknya pake ayam, telur, dan bakwan Terima kasih telah menonton!